Saya ucapkan selamat tentunya kepada sahabat saya, Pak Manusus Satyong, selaku ketahuan umum baru. Jadi, Sang Guru waktu bertemu saya, saya langsung bilang, itu paling cocok kalau beliau. Karena setiap cabang olahraga, kalau mau maju, itu peranan daripada pimpinan sangat penting. Pak Manus Satyong tentunya akan mempermudah banyak hal. Setiap cabang olahraga yang mau maju, harus mendapat dukungan dari pemerintah. Dan dia pasti mampu. Setiap cabang olahraga, kalau mau maju, harus punya logistik maupun akses ke media dengan mudah. Pak Manus Satyong pasti bisa melakukan itu. Dan saya pun juga masih komik sebagai ketua sebelumnya untuk membantu Tarung Derajat kalau diputuhkan yang terkait dengan media tentunya. Jadi, saya ucapkan selamat sekali lagi Pak Namsud. Saya bangga Bapak bisa menjadi ketua yang baru dan saya yakin Tarung Derajat akan menjadi makin berkibar, menjadi peladiri kuatan anak Indonesia yang bisa mengalahkan peladiri-peladiri dari luar negeri. Mas Ijin, dengan rendah hati dan penuh hormatan, saya berharap Mas Haritami berkenan untuk tetap bersama kita semua di sini, menjadi ketua Dewan Penasehan. Pemerintah Amanah yang diberikan kepada saya ini adalah satu tugas yang cukup berat. Namun, dengan kebersamaan yang ada, dengan ikhlasan yang telah kita bangun, saya yakin dan sepercaya kita semua bisa menghadapi berbagai persoalan yang kita hadapi di depan. Dan kita bisa menerobosnya atau menerjangnya untuk tetap menjadi juara. Tantangan ke depan, dan di depan mata adalah bagaimana kita menunjukkan kepada dunia dan rakyat Indonesia dalam ponanti betapa luar biasanya Tarung Derajat adalah bagaimana mendorong organisasi ini atau capa keluarga ini bisa bertanding di level yang lebih tinggi lagi di dunia internasional. Bagaimana Tarung Derajat ini bisa turut dipertandingkan pada SIGIM 32 tahun 2024 mendatang. Berapa langkah yang akan kita lakukan untuk mewujudkan hal tersebut antara lainnya? Mengkonsolidasikan organisasi Tarung Derajat mulai dari tingkat pusat sampai tingkat provinsi, bahkan sampai ke tingkat cabangan sebagai ujung topak pengembangan. Mengupayakan terciptanya kadarisasi dan regerasi tenaga pelatih secara terpadu mengaktifkan kembali keberadaan Federasi Internasional Tarung Derajat yang pernah ada sebagai pintu masuk ke kancah olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional. Terima kasih.